Dihadiri lebih dari 704 kepala desa, Gubernur Jambi Al-Haris meminta para kepala desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan keuangan bersifat khusus atau BKBK sebesar 100 juta rupiah per desa untuk 1.414 desa di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi penguatan kelembagaan desa se-provinsi Jambi bertempat di DIJ, Convention Hall di kota Sungai Penuh pada selasa 28 Februari 2023. Kegiatan yang mengambil tema memantapkan strategi guna mempercepat pembangunan desa ini langsung dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dihadiri lebih dari 704 kepala desa dari 4 kabupaten kota Jambi, wilayah barat, yakni kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Sarulangwe. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris meminta para kepala desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah, baik dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Di mana di tahun 2023 ini, pemerintah Provinsi Jambi mengucurkan dana dengan jumlah 1.414 desa se-provinsi. Bantuan keuangan bersifat khusus sebesar Rp141.400.000.000.000. Al-Haris berharap dengan dana sebesar Rp100.000.000.000 setiap desa tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat desa dan pembangunan desa dapat bergerak cepat. Ketujuannya adalah kita ingin ada konsepsi yang sama terhadap dana dari komisi ini, dana BKBK dari BKB, 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 BKB. Nah, agar nanti telah pemerintah bisa, semuanya baik hasilnya, dan tidak ada pemerintah yang ditimbulkan. Pada kesempatan itu, Al-Haris juga menyampaikan tujuh pesan Presiden saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APPSI di Kalimantan, yaitu peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat, hilirisasi produk ketersediaan pangan, belanja produk dalam negeri, meningkatan iklim investasi, penurunan stunting, dan masa depan tenaga honorer. Terima kasih telah menonton!